Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya, di video kali ini, Mimin akan kembali membawakan alur cerita dari film Dubu Xiaoyau. Untuk kalian yang belum nonton part sebelumnya, alangkah lebih baiknya, tonton terlebih dahulu agar kalian paham ceritanya. Baiklah, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Saat Yayu masih kultivasi pada sebuah ruangan, tiba-tiba semuanya di luar kendali Yayu. Hampir saja pedang yang ada di ruangan itu membunuh Yayu sendiri. Saat pedang itu tepat berada di depan kepala Yayu dan hendak menusuknya, untung saja Man'er datang tepat waktu. Ia langsung mengembaskan pedang itu. Barulah Yayu dapat sadar. Yayu bersyukur, untung saja Man'er datang tepat waktu. Man'er sendiri mengingatkan Yayu, bahwa ranah kultivasi Yayu terlalu ekstrim untuk dilakukan. Namun apadaya, Yayu tidak memiliki pilihan lain. Inilah jalan yang ia ambil maka ia harus menyelesaikannya juga. Tapi Yayu sendiri mengeluh, karena ia masih belum bisa baik dalam melakukan kultivasinya kali ini. Man'er sendiri memberi saran ke Yayu, sangat sulit menyingkirkan pengaruh fisik bawaan Yayu. Cukup singgikan saja, maka Yayu sudah bisa melakukan yang terbaik. Dan tidak perlu memurnikan semuanya. Mendengar perkataan dari Man'er barusan membuat Yayu jadi sadar. Harusnya Yayu melakukan itu sedari awal. Yayu pun berterima kasih ke Man'er. Man'er sendiri mengatakan tidak perlu. Sudah menjadi tugasnya untuk mengingatkan Yayu. Karena Man'er sudah melakukan tugasnya dengan baik, maka dari itu Yayu meminta satu permintaan lagi ke Man'er. Ia membaringkan Man'er dan mengatakan kalau Yayu butuh bantuan untuk menjaga saat dirinya berkultivasi nanti. Man'er sendiri yang diperlakukan seperti ini oleh Yayu menjadi sedikit gugup. Namun ia tak ingin mengakuinya. Sesaat setelahnya, Yayu telah kembali melakukan kultivasi. Di dalam alam kultivasinya, Yayu mulai melakukan peningkatan ranah. Ia harus mengejurkan dulu baru bisa menerobos. Muncul berbagai macam reinkarnasi Yayu. Mulai dari jurus jari tak tertandingi hingga kaisar barbar. Berulang kali, Yayu mencoba hingga membuat dirinya tersiksa sendiri. Man'er sendiri yang melihat itu menjadi heran. Karena Yayu dapat berlatih di bawah kesadaran yang begitu lama. Bahkan praktisi ranah ekstrim pun tak akan bisa melakukan itu. Setelahnya, pedang yang ada di depan Yayu mulai bereaksi kembali. Man'er menduga itu adalah resonansi pedang dan tiba-tiba terjadi ledakan elemen pada pedang itu. Ledakan yang cukup dahsyat itu membuat beberapa orang juga tuan muda kaget dibuatnya. Baru kali ini, tuan muda merasakan aura pembunuh yang begitu kuat. Setelah ledakan itu terjadi, barulah Man'er tahu kalau pedang Yayu memancarkan kekuatan yang begitu kuat. Bahkan bisa untuk menembus larangan. Setelah itu terdengar suara Zhao Guanghan dari langit-langit yang mengajak Yayu bertarung sore ini. Beberapa warga bahkan orang Changhong mendengar itu. Mereka menebak kalau ini akan menjadi pertarungan tersengit. Sore harinya, di sebuah bukit terlihat Guanghan menunggu di sana. Setibanya Yayu bersama Man'er, mereka disambut oleh Zhao. Zhao mengatakan Yayu melakukan ini hanya demi cinta. Namun Yayu sendiri membantahnya. Dia tidak melakukan untuk wanita. Dan ia akan membuktikan ke Zhao kalau ia tidak akan kalah. Sebelum pertarungan itu terjadi, Zhao kembali memberi pilihan ke Yayu. Kalau Yayu bersedia bergabung dengannya, maka dosa-dosa Yayu akan diampuni oleh raja. Dan Yayu tak perlu susah payah melawannya. Yayu sendiri memilih kalau dia akan tetap melawan Zhao. Menembus ranah ekstrim sendiri membuat Yayu tak akan menyerah begitu saja. Karena Zhao sendiri sudah panas mendengar itu, ia pun langsung melawan Yayu. Hidup dan mati mereka akan ditentukan oleh takdir. Gerakan mereka sama-sama gesit dan kuat. Berulang kali, Zhao memberi perlawanan begitu pula dengan Yayu. Berulang kali juga ia memberikan perlawanan. Nambaknya, pertarungan mereka terlihat seimbang. Hingga beberapa pukulan setelahnya, mereka pun saling mengadu pedang. Zhao mengatakan, kalau ia jadi Yayu, maka sudah dari tadi ia menebaskan pedang itu ke lawan. Karena Yayu sudah mulai terpancing, ia pun mendadak brutal. Beberapa kali, Yayu kembali menyerang Zhao tanpa memberikan kesempatan sedikit pun ke Zhao. Hingga ditutup Yayu menggunakan serangan api poeniks. Dari serangan itu, membuat pedang Yayu terpental. Manar sendiri yang melihat itu baru tahu. Kalau ternyata, Zhao telah berhasil memurnikan pedang jangkrik es ke dalam tubuhnya. Di sini, Yayu sudah terpojok dengan pedang yang diarahkan ke perutnya. Yayu kembali berusaha untuk mengambil pedangnya. Setelah pedang itu berhasil diambil, membuat Yayu mendapatkan celah sedikit untuk menghidar. Namun, tetap saja Zhao tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Beberapa kali, Yayu dihantam oleh Zhao. Semakin lama, Yayu merasa semakin kewalahan menghadapi serangan dari Zhao. Bahkan ia tidak bisa melihat pergerakan Zhao. Jika situasinya terus saja seperti ini, maka jelas Yayu akan kalah. Zhao sendiri mengatakan, kalau baru kali ini, ia mendapatkan lawan yang begitu kuat. Namun, semua itu akan segera berakhir. Saat ini juga Zhao kembali menyerang Yayu tanpa ampun, menggunakan formasi pedang jeritan es. Seketika, Man'er menyuruh Yayu untuk hati-hati. Sedangkan Yayu sendiri yang melihat itu hanya bisa pasrah menerimanya. Saat Yayu berusaha untuk selalu menghindar, tetap saja serangan itu mengikuti Yayu kemanapun berada. Zhao sendiri mengatakan, jika target telah terunci, mau Yayu bergerak kemanapun akan tetap diincar. Namun, Yayu sendiri tidak kurang akal. Ia memilih untuk langsung menyerang pemilik jurus itu. Ia mengarah ke Zhao dan mendorong tubuh Zhao untuk jatuh ke jurang. Yayu terus mengincar tubuh Zhao dan menghunuskan pedang miliknya tepat ke tubuh Zhao. Sedangkan di pelacaran kuil sendiri, terlihat Tuan Muda begitu cemas akan keselamatan Yayu. Cetua Wang sendiri memprediksi, kalau pemenang tidak bisa ditentukan. Lantaran kedua belah pihak sama-sama kuat, yang hanya akan bergantung siapa yang paling akhir bertahan, maka dialah pemenangnya. Malam itu, Man'er berusaha mencari keberadaan Yayu pada dasar jurang. Beberapa kali ia memanggil Yayu, namun tak kunjung ada jawaban. Hingga pada akhirnya, Man'er menemukan Yayu tergeletak di sebelah batu. Dengan sigap, Man'er menghampiri dan berusaha untuk membangunkan Yayu. Untung saja, Yayu masih selamat. Walaupun Yayu terluka lumayan parah, akan tetapi ia dapat memenangkan pertarungan melawan Zhao Guanghan. Sebenarnya, Man'er sangat khawatir dengan keselamatan Yayu. Hingga ia meneteskan air matanya. Yayu yang tahu itu, berusaha untuk menenangkan Man'er. Malam itu menjadi malam yang penuh kenangan, dan mereka memutuskan untuk pulang. Besoknya, beberapa warga mulai membahas isu kemenangan Yayu melawan orang daftar hitam teratas. Bahkan masalah banteng keluarga Tang juga telah dibatalkan. Mereka yang membahas itu, cukup senang mendengar sebuah kabar baik ini. Tetua Huang juga melapor ke Yayu, bahwa dalam dua hari terakhir, 10 sekti pedang menyerah tanpa perlawanan. Mereka berniat menyerang menara pedang. Namun dikabarkan, tidak ada yang selamat dari penyerangan itu. Yayu sendiri menduga, kalau memang menara pedang menyimpan banyak mata-mata. Mereka juga mengelola daftar murid buku hitam. Bisa jadi, sekti pedang hanyalah sebuah papan catur, dan mereka hanya memerankan peran selayaknya sebuah pion. Tetua Huang yang mendengar itu cukup kaget. Yayu juga bertanya, terkait keberadaan Man'er. Namun tetua Huang melapor, jika nona Tang tidak kembali sejak semalam. Tiba-tiba Man'er datang. Ia meminta maaf atas keterlambatannya, dan berencana untuk langsung membuatkan obat untuk Yayu. Namun Yayu sendiri sudah minum obat. Saat Yayu menanyakan kemana Man'er semalam, Man'er hanya menjawab kalau dia pulang menjenguk kakaknya. Jawaban Man'er membuat Yayu curiga. Lantaran, baju Man'er berbeda dari sebelumnya. Karena masalah semakin rumit, tetua Huang izin untuk pergi dari sana. Setelah itu, barulah Yayu menembak Man'er, kalau Man'er sebenarnya mata-mata menara pedang. Kehadirannya di sini untuk mengetes kemampuan Yayu. Seketika, saat itu juga Man'er meminta maaf ke Yayu atas kesalahannya tersebut. Sebenarnya Yayu sudah memaafkan Man'er. Hanya saja, Yayu penasaran bagaimana seorang nona besar keluarga Tang menjadi mata-mata menara pedang. Pada akhirnya, Man'er menjelaskan yang intinya, saat itu hanya orang menara pedanglah yang mampu membantunya untuk mengendalikan niat pedang dalam tubuh Man'er. Sebagai balasan, ia dimintai tolong untuk menjadi mata-mata. Namun saat keluarganya berada dalam masalah, hanya Yayu lah yang menolong mereka. Mulai saat itu, Man'er memutuskan untuk mencontoh Yayu untuk hidup bebas saja. Mendengar itu, Yayu menjadi marah. Saat keluarga Man'er jatuh, tak ada bantuan sedikitpun dari menara pedang. Maka dari itu, Yayu meminta agar Man'er tidak kembali ke sana. Dan lebih baik, menjadi pelayannya saja. Selang sebentar, pemilik menara Ling masuk ke dalam sana. Yayu kesal karena Ling menguping. Ling sendiri hanya khawatir Yayu merebut orangnya. Jadi ia datang hanya untuk memastikan. Tak hanya itu, Ling tahu maksud Yayu. Jadi kedatangannya kemari untuk memberitahu Yayu. Kalau Yayu ingin mencari tahu tentang menara pedang, maka semua jawaban itu terdapat di sana. Setibanya Yayu juga Ling di menara pedang membuat Yayu kagum. Ling menjelaskan kalau keberadaan menara pedang sangat dirahsiakan. Bahkan Man'er saja belum pernah memasuki menara pedang. Yayu juga menyanggah. Zha Guang Han sudah pernah memasuki menara pedang dua kali. Ling membenarkan. Memang Zhao orang satu-satunya, ia mengetahui keberadaan menara pedang. Dan betul, ia masuk menara pedang dua kali. Namun ia selalu dibukuli oleh orang-orang menara pedang di hutan yang terletak lima mil dari sini. Yang membuat Zhao kalah telak dan melarikan diri. Ling menyambung, walaupun ia mengundang Yayu kemari, bukan berarti Yayu bisa masuk begitu saja. Yayu perlu untuk melewati beberapa pemeriksaan terlebih dahulu. Saat itu, tiba-tiba datanglah tiga orang menara pedang. Yayu paham, kalau memasuki menara pedang tidak sesederhana yang ia bayangkan. Mereka meminta Yayu untuk melawannya. Yayu tahu, kalau mereka bertiga hanya berada pada ranah supranatural. Yang membuat Yayu meremehkan mereka semua. Dengan penuh percaya diri, Yayu menuruni anak tangga sembari memancarkan elemen kultivasinya. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka mulai menyerang Yayu secara bergiliran. Dengan mudah, Yayu menangkis serangan itu dan mengembaskan tubuh mereka. Saat salah satu mengaktifkan pola pedang pun, dengan mudahnya Yayu menghancurkan itu menggunakan jari tak tertandingi. Sampai sini, Yayu menawarkan ke mereka, apakah mereka ingin melanjutkan pertarungan ini atau menyudahinya. Ling yang mendengar itu, memberi syarat ke mereka untuk kembali melanjutkan melawan Yayu. Mereka pun kembali bangkit dan menelan sebuah pil. Tentu saja hal itu membuat Yayu kaget. Lantaran, ranah tertinggi di dunia itu hanya supranatural ekstrim. Namun mereka bertiga kini menerobos karena taoism dengan pil tadi. Hal itu barulah Yayu sadari, kalau itu merupakan teknik penyerapan. Kurang lebihnya seperti itu, orang-orang menara pedang dipenuhi dengan banyak misteri layaknya makam kuno. Terdapat banyak hal baru yang Yayu temui. Itu mengapa tidak banyak yang tahu mengenai tempat di mana menara pedang berada. Dan membuat menara pedang sangat-sangat dirahsiakan dari publik. Akankah Yayu mampu untuk melawan mereka bertiga yang berada pada ranah taoism? Lantaran, saat di dunia sebelumnya, saat Yayu melawan petinggi olah Zhang Yan yang juga berada pada ranah taoism, membuatnya kalah telak. Kini hal yang sama kembali terjadi. Tapi entahlah, kita lihat saja pada episode berikutnya. Apakah Yayu menang atau kalah? Yaudah, sekian saja untuk video kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like. Dan sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!